Anda masih bersama, Pemirsa Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyatakan peradaan Tol Cipali yang tetap dua jalur dan dioperasikannya Tol Cisumdau membuat diperlukan adanya manajemen khusus di kilometer 152 Tol Cipali menupun meminta kepolisian dan jasa marga berkolaborasi memperhitungkan jumlah pemudik yang melewati titik pertemuan antara arus pemudik dari Cisumdau dan Cipali tersebut Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyatakan Jawa Barat merupakan tempat yang paling penting diamankan untuk melaksanakan mandat presiden agar tagline mudik ceria penuh makna terlaksana namun ia mengingatkan perihal keberadaan Tol Cipali yang tetap dua jalur dan beroperasinya Tol Cisumdau pada masa mudik lebaran 2024 Menurutnya pertemuan arus mudik di kilometer 152 dari Tol Cipali dan Cisumdau kemungkinan akan terjadi kontraksi hingga diperlukan manajemen yang khusus Karenanya ia meminta agar Polri dan jasa marga berkolaborasi memperhitungkan kemungkinan jumlah kendaraan pemudik yang akan lewat di kawasan tersebut Kita tahu bersama bahwa Cipali tempat dua jalur Cisumdau akan beroperasi Sehingga di kilometer 152 itu terjadi satu kontraksi Sehingga perlu manajemen yang khusus Lalu nanti di Cipali saya minta Polri dan jasa marga berkolaborasi Memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jumlah yang akan lewat di sana Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat Beimah Mudin Optimis Arus mudik di Jawa Barat akan berjalan lancar Berkat upaya yang dilakukan semua pihak terkait Insya Allah semuanya akan sesuai rencana dan akan lancar pada saat ini nanti Jadi tidak hanya darat tapi juga tadi kereta api juga dibahas Tentang harus balik dan harus mudik nanti Selain itu Menteri Perhubungan pun mengapresiasi tindakan Pol da Jawa Barat Dalam mengatasi kepadatan di res area dan keberadaan orang yang parkir di tengah jalan Dengan menurunkan tim urai dari Pohwan Ia pun mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pol da dan Pangdam Yang membuat kebijakan dengan memberikan CSR kepada para pedagang di Pasar Tumpah dan Pengemudi Delman Agar tidak beroperasi dulu selama